Hujan teras disertai angin kencang melanda sejumlah bangunan di wilayah Jiwan, Kabupaten Madiun. Hembusan angin puting beliung merusak dua rumah dan satu warung makan. Rata-rata kerusakan pada bagian atap rumah akibat tersapu angin kencang. Selain itu, satu warung makan rusak parah karena tenda yang dibuat untuk penutup warung tersapu hingga mengenai kabel jaringan listrik milik PLN. Akibatnya, selama lebih dari tiga jam listrik di sekitar Jalan Raya Jiwan, Padam. Petugas dari PLN Madiun berupaya mengevakuasi tiang tenda yang tersangkut di tiang listrik tegangan tinggi. Selain petugas PLN, petugas dari BPBD Kabupaten Madiun juga berupaya mengevakuasi sebuah pohon mangga yang nyaris roboh mengenai rumah. Ini orang itu langsung keangkat, dari sini itu langsung keangkat, langsung peta ya jiwa. Selain dua rumah dan satu warung, angin juga menumbangkan beberapa pohon serta genteng rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.